Intro Presiden terpilih Prabowo Subianto batal hadir ke Kota Cirebon untuk meninjau uji coba makan bergizi gratis dan diwakili oleh Jenderal Purna Wirawan Wiranto yang datang ke SMPN 1 Kota Cirebon untuk meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis Wiranto didampingi PJ Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD, dan Jajaran Pejabat Pusat Total ada 1.400 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 5 kecamatan di Kota Cirebon mengikuti uji coba makan bergizi gratis secara serentak Selain meninjau langsung ke sejumlah kelas Wiranto sempat menyiapkan seluruh peserta melalui virtual zoom Dalam kesempatan itu Wiranto menyebut bahwa menu yang disajikan tidak pasti sama dengan daerah lain Pasalnya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda Saya bersama dengan Pak Wali, mendengar teman-teman dari tim 5 Pak Maksanakan uji coba makan bergizi gratis di Kota Cirebon Ini kota yang ke daerah yang ke-6 ya Kota 4 ya, Kota 5 ya dan sebagainya Ini yang ke-6 Jadi saya juga sudah saya sampaikan di sambutan saya Dan memang ke masing-masing daerah punya kekansan masing-masing Sehingga banyak hal yang bisa kita pelajari dari percobaan ini Dan itu merupakan satu masukan yang sangat berharga Bagi badan yang nanti diserai tugas oleh Presiden terpilih, Pak Bapak Subianto Untuk menyelenggarakan makan prediksi gratis di seluruh Indonesia Tanpa mau dicoba, maka tidak mungkin ya Tidak satu perencanaan yang matang, yang semburna Dan ini bagian dari mematangkan rencana di kapasional Sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan makan prediksi gratis Akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baik Siswa antusias menyambut program tersebut menanti jam makan siang dimulai Ada pun menu makan prediksi gratis di antaranya Nasi putih, telur, tempe, sayur, susu, dan pisang dalam satu wadah serempat Ini pertama kali ya? Iya, pertama kali Sebelumnya? Tidak pernah Isinya apa saja sih? Pisang, sayuran, tempe, sama telur Ini nanti dua kan jembatan Nanti silahkan Nah, selain nasi itu dapat minuman apa? Dapat minuman apa selain nasi Senang ya? Iya, senang Senang banget Jadi tidak usah bawa pekel Namanya siapa? Kirana Kirana Kirana, kelas berapa? Kelas tujuh Diharapkan program makan bergizi gratis ini bisa dilakukan secara berkelanjutan Untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak agar menjadi generasi yang cerdas dan unggul Hussein Sadra, RCTV, Cirepon Terima kasih